Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Kita bertanya kerana tahu Pak Ustaz Bukan ya Tahu Pak Ustaz Yang pernah ditanya ini tentang sholat lagi Pak Jadi Yang pertama kali ditanya itu Sama Allah Tata sholat Pak Jadi Kebanyakan Kita tahu ini sholat kan Sholat itu Kebanyakan sholat tapi masih Denki Kebanyakan orang sholat tapi masih dendam Kebanyakan sholat Masih riak Kebanyakan sholat Masih Benci Nah itu apa Pak Ustaz Itu ketemu Pak Ustaz ya Jadi Pertanyaan awal jadi Ada uang yang sholat ngerajin Sholatnya Tertik lah kalau padahal kita Sholat di bawah punya bagus Tapi kok masih punya rahsia diri Masih dalam Diselancong Masih dalam mudah mana Ngapun main Siapa yang salah Sholat itu bukan Sholat itu tidak sama Sholat itu benar Sholat itu benar Cuma Aplikasi dari sholat itu Belum diterangkan Di dalam kehidupannya Sehari-hari Makanya Ketika dikatakan Antara keimanan kita kepada Allah Itu harus dibuktikan dengan amalnya Penuatannya Allah Sama itu juga dengan ibadah Ketika ibadah kita Sholat kita sudah gabung Di bawah punya dakwat Nah bukti bahwasannya Memang kita itu ibadah Kita itu benar Itu wujudnya Aplikasi Tadi dengan Perbuatan keseharian Yang memandu Kalau uang sholat Masih dalam mudah marah Itu berarti bukan Tadi yang belum Mengaplikasikan sholat Tadi sekali lagi Dalam kehidupan seharian Karena kalau kita sudah Mengaplikasikan Apa yang ada dalam sholat Dalam kehidupan kita seharian Tapi makanya Kita terjadi Padahal dalam Masih itu sudah jelas Dikatakan Inna sholatah Tanha'il fahsyah Iwan hutan Sebenarnya sholat itu Menjaga dari Perbuatan keseharian Ini jelas Tidak apa kok Ternyata Kenyataannya Masih itu yang lain Itu tadi yang berkata Dia belum meneramkan Apa yang ada dalam sholat Dalam kehidupan kita seharian Kita lihat Di dalam sholat kita Yang pertama sekali Di situ Ada kekuatan Dalam diri kita Di arkita sholat isa Empat rakaman Dilihat uang Atau tidak dilihat uang Kita tetap Selat isa Empat rakaman Kenapa? Karena kita Tahu Tahu Ya punya sholat isa Empat rakaman Itu Orang-orang Dilihat uang Tidak dilihat uang Kita Selat Maghrib Dekat 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 Main Ini kok Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dilihat uang Atau tidak Dilihat uang Kalau kita bisa Mengamplikasikan Ketongkatan ini Tadi Dari sholat itu Kita aplikasikan Ke dalam kehidupan kita Oh Kata Allah itu Kalau kita Mau ini Kita sholat Tapi kita Dajia Jadi sholat kita Usah Ibadah sholat kita Usah Kenapa? Karena masih ada rasa Tidak balik Dalam hati Belum terbenci Kenapa? Karena itu Dalam ibadah Mungkin niatnya Sama Dari kata Niatya 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 Kepengen kita Tadi Mungkin masuk Surga Bukan mencari Ridha Allah Kepengennya Masuk Surga Nah Itu Sama Berarti Niatya Jadi Dalam kita Ibadah Niatya Mencari Ridha Allah Kalau Allah Ridha Dengan Ibadah Maka InsyaAllah Fasilitas Lain Allah Berikan Dari Tapi Kalau Kita Niatya Kepengen Bukan Dari Surga Aku Niatya Biar Niatya Masuk Surga Matinya Dari Niatya Tapi Tidari Kenapa? Karena Kita Ada Rasul Ria Dari Kita Dari Kepengen Biar Dari Kepengen Biar Dari 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 Jadi dia sholat dia masih gala maling, dia sholat dia masih gala narkoba, dia sholat tapi dia gak dimasak mau jelek sama orang lain Kenapa dia sekali? Niatnya tadi Maka oleh karena itu tadi disampaikan tadi, ngampu seperti itu jangan pasti kalau ada yang seperti ini Termasuk ini kita juga, kalau kita sudah sholat jualan-jualan baru tapi ngampu Pak Aku selalu gala mudah, ciri kalau ada yang cukup, ngampu, jadi kita kembalikan kepada Allah Kembalikan kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, kunci hati kita untuk selalu ingat kepada Allah Karena sholat ini ingat kepada Allah, lewat prakteknya Karena sholat ini juga disebut zikir, zikir kepada Allah Jadi itu lah ya, sholat ya